Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, ada 14 kabupaten kota yang berada di level 4 atau merah, 9 pada level 3 atau kuning, dan 4 kabupaten serta kota pada level 2 atau biru. Karena pihaknya merekomendasikan pelaksanaan sholat idul fitri di rumah masing-masing, mengacu pada level kewaspadaan di 27 kabupaten dan kota. Kami merekomendasikan agar idul fitri diselenggarakan di rumah, tidak diselenggarakan di kerumunan, di tempat umum, mengacu pada level kewaspadaan di 27 kabupaten dan kota-kota yang berada di jam. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Rahmat Syafi'i mengatakan sholat idul fitri bisa dilaksanakan berjamah di masjid ataupun lapangan jika kasus COVID-19 sudah terkendali. Hal tersebut bergantung pada kebijakan ahli kesehatan dan pemerintah. Jika pemerintah menyatakan kasus belum terkendali, masyarakat dihimbau untuk sholat idul fitri di rumah masing-masing. Idul fitri itu tadi katakan sunnah hukumnya, tidak juga tidak apa-apa. Tapi karena ini sunnah yang sangat abung, merupakan ungkapan salah satu terima kasih yang sangat berharga, maka dalam kondisi sekerja ini menjadi masalah. Oleh karena itu, idul fitri seandainya tanggal 1 sawat pada tahun ini menurun dan kondisinya terkendali, bisa dilaksanakan di masjid, di lapangan, dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Saat ini secara prosentase jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat menduduki ranking 23 dari 34 provinsi, sehingga Ridwan Kamil mengapresiasi kerja keras para dokter dan tenaga kesehatan yang membuat tingkat kesembuhan meningkat dua kali lipat. Namun dirinya meminta Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi untuk memperlakukan siaga satu jelang lebaran 2020 merujuk pada peningkatan arus lalu lintas dari 20% menjadi mendekati 40% dalam beberapa hari ini. Budi Hartati, Bandung TV